Pemerintah Kabupaten Bandung optimis pemisah pembangunan Tol Soreang Pasir Koja akan rampung September 2017. Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Bandung mendasak pihak pengembang proyek untuk mempercepat proses pembangunan Tol Soreang Pasir Koja. Pembangunan Tol Soreang Pasir Koja pada awal tahun 2016 hingga 2017 belum juga rampung. Tol Soreang Pasir Koja yang sebelumnya diproyeksikan bagi para atlet dalam pelaksanaan tekan olahraga nasional, masih dalam pengerjaan betonisasi. Meski masih dalam tahap pengerjaan, Pemerintah Kabupaten Bandung tetap optimis Tol sepanjang 10 km yang menghubungkan kota dan kabupaten Bandung ini bisa digunakan September mendatang. Bupati Bandung Dadang M. Naser mendesak pihak pengembang proyek tol mempercepat proses pengerjaan. Selain itu, Bupati Bandung juga meminta pembebasan lahan milik warga yang terkena penggusuran jalan Tol Soreang Pasir Koja segera dilunasi. Diharapkan proyek tol Soreang Pasir Koja bisa segera rampung. Hal tersebut karena selain bisa menaikkan perekonomian daerah, jalan tol ini juga bisa mengurangi kemacetan di sepanjang jalan kopo.